Beralih ke informasi selanjutnya, pebirsa aparat kepolisian akhirnya menemukan bocah laki-laki yang viral di media sosial karena melakukan pembalakan kepada sopir truk bocah berinisial SR tersebut diketahui warga Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang, Bawang Barat. Pada hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus, saya, Mariati, selaku orang tua dari Saipul Reza, meminta maaf sebesar-besarnya terkait video viral anak saya yang berada di media sosial, TikTok, Instagram, Facebook yang diduga melakukan meminta-minta uang pulih. Inilah video permintaan maaf orang tua bocah berinisial SR yang melakukan pembalakan kepada sopir truk. Warga tersebut merupakan warga Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang, Bawang Barat yang sebelumnya diberitakan merupakan warga Kabupaten Waikanan. Kediaman bocah itu ditemukan aparat Polres Tulang, Bawang Barat. Hal itu dibenarkan kasat reskrim Polres Tulang, Bawang Barat, AKP Dayilami. Menurut Dayilami, ada kesalahpahaman video yang viral tersebut yang menyebutkan lokasi kejadian berada di Kabupaten Waikanan. Sebelumnya diberitakan viral video berdurasi 42 detik seorang bocah laki-laki membalak sopir truk yang hendak melintas. Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV Lampung.